Berapa kali kita melakukan pemeriksaan kandungan? Biasanya dokter menyarankan itu melakukan pemeriksaan satu bulan, satu kali, jika memungkinkan. Dan biasanya ketika sudah mendekati 9 bulan, bisa lebih sering. Bisa mungkin satu bulan itu dua kali atau per dua minggu. Tujuannya apa? Supaya bisa diikuti pertumbuhan janin ini. Apakah cukup atau tidak beratnya? Apakah ada masalah yang lain? Jumlah air ketubannya, berikut pula juga alam masalah-masalah penyerta ya. Kayak ibunya flu lah, ibunya batuk lah, ibunya ada keputihan, kita bisa ngikutin. Walaupun tidak tertutup kemungkinan, bisa saja kadang-kadang orang datang sebulan dua kali. Karena mungkin pada saat dia kontrol, dia nggak ada masalah. Atau di dua minggu ke depan, dia ada masalah contohnya batuk. Dia bilang, kok saya batuk-batuk nggak berhenti nih dok? Sudah dua, tiga hari. Itu bisa. Tapi kalau semua normal, biasanya kita menyarankan pemeriksaan itu satu bulan, satu kali. Jika mungkin tak.